Salam sejahtera bagi semua saudara dimana saja berada kini. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami bersyukur, berterima kasih atas segala cinta kasihmu yang kami alami sampai saat ini. Dalam persekutuan ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firmanmu dari dalamnya. Berkenanlah kiranya engkau menyapa kami dengan rohmu yang kudus. Bahkan dalam roh kudusmu kami dikuatkan, dilayakkan untuk menerima firmanmu dan mewartakannya dalam hidup beriman. Demi Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Galatia 4 ayat 8 sampai 11 yang mengatakan, Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku kuatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian saudara-saudara bagian Alkitab dan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memeliharanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sabda Bina Umat malam ini mengantar kita untuk memahami tema Hargailah setiap jerih payah tentu berdasarkan Nats Alkitab ini. Saya berharap saudara telah membaca renungan dalam SBU itu. Atau kalaupun belum, nanti setelah ini baru saudara membacanya sehingga kita diperkaya dengan berbagai perspektif terhadap Nats Alkitab malam ini. Saudara-saudara, saya mencoba mengantar kita untuk merenungkan empat ayat Alkitab ini Dari perspektif yang satu lagi. Agar kiranya pengetahuan kita tidak hanya bertambah-tambah, tetapi iman kita juga terus bertumbuh. Melalui Nats Alkitab ini secara sederhana, Rasul Paulus mau katakan beberapa hal. Pertama, dahulu sebelum jemaat-jemaat di Galatia mengenal Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Mereka memperhambahkan diri pada Allah-Allah di luar Allah di dalam Yesus Kristus. Kedua, tetapi setelah mereka menerima berita Injil tentang Allah, Seharusnya mereka tinggalkan semua perilaku penyembahan berhala itu dan berpegang teguh kepada Allah dan firmannya. Mereka tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Tetapi kenyataannya, mereka kembali memperhambatkan diri pada roh-roh dunia, Percaya pada hari-hari, bulan dan tahun-tahun yang baik, Padahal semua hari, bulan dan tahun diciptakan oleh Tuhan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan roh-roh dunia adalah Kepercayaan yang menyetir pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka menjadi pengikut Yesus Kristus. Realitanya bahwa mereka meninggalkan kepercayaan kepada Allah dan berbalik pada roh-roh dunia yang miskin. Dikatakan roh dunia yang miskin oleh Rasul Paulus, Karena roh-roh itu tak dapat menolong manusia kecuali menarik manusia jauh dari Tuhan yang sesungguhnya. Keadaan inilah yang membuat Rasul Paulus jadi khawatir Kalau-kalau apa yang telah dikerjakannya pada jemaat-jemaat di Galatia itu menjadi sia-sia tak berfaedah. Harusnya jemaat-jemaat di Galatia itu menghargai apa yang telah ditanamkan oleh Rasul Paulus dengan susah payah. Tetapi kenyatanya masa lalu mereka sebelum mereka mengenal Allah lebih menarik. Ditambah lagi dengan hadirnya guru-guru palsu yang mengejarkan pada mereka bahwa Mereka harus menaati hukum Torah agar dapat menjadi anak-anak Allah. Padahal inti dari pengajaran Rasul Paulus sebelumnya adalah bahwa Allah menghendaki manusia itu menjadi anak-anaknya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara ketika ayat-ayat Nas Alkitab ini kita renungkan Dalam kehidupan, dalam suasana kehidupan kita kini Maka hal pertama yang mau dikatakan adalah Bahwa kita semua pasti mempunyai masa lalu yang mungkin tak berada tepat di jalan Kristus. Mungkin saja kita masih suka menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tidak di jalan Kristus. Kita menyebut diri selaku hamba Dan seorang hamba seharusnya tunduk pada Tuhannya Tetapi kenyatanya Kita lebih tinggi dari salib Kristus Tinggi diri, tinggi hati, sombong, angku, congkak Menganggap orang lain lebih rendah Oh itu mungkin dulu Sekarang tidak lagi Oh puji Tuhan Kalau memang demikian Saudara Kita tidak dapat menyongsong masa depan Yang Tuhan telah sediakan Yang telah Tuhan siapkan bagi kita Selama kita masih menggenggam arat masa lalu kita di luar Tuhan Kedua Bukankah kita percaya Bahwa kita menjadi ciptaan baru pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita Karena itu hidup kita ini harus fokus pada Tuhan Berdasarkan firmanya Ketiga Ketiga Kita telah dianugrahi gelar kehormatan sebagai anak-anak Allah Jadi Mari lupakan semua gaya hidup sewaktu kita masih sebagai anak-anak kegelapan Ada yang menyebut dirinya sebagai anak-anak terang Tetapi Tetapi kenyataannya senang pada suasana yang gelap Dan hatinya pun gelap Masih seperti sebelum mengenal Tuhan Saudara-saudara Bila kita tidak mau beranjak dari masa lalu yang diwarnai oleh kegelapan itu Kita tidak layak menerima dan memiliki apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita Keempat Kita mengklaim diri kita dipimpin oleh roh kudus Tetapi Dalam banyak hal Tidak hanya tingkah langkah kita yang menyimpang Tetapi juga perkataan Yang keluar dari mulut kita Cenderung tidak mendidik Karena Kita masih memberi diri Dituntun oleh roh-roh yang ada di dalam kita Bukan roh kudus Maka Dalam keadaan apapun Dalam keadaan sesulit apapun Jangan sampai kita membuat hidup yang telah ditembus oleh Yesus Kristus Menjadi sia-sia Tak berguna Mari Tinggalkan Masa lalu Menyongsong Masa depan Tuhan memberkati Saudara-saudara Amin Kita berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Kuasamu sungguh ajaib Kasimu sungguh sempurna Menaungi melingkupi kami Saat demi saat Kau menyertai kami Melindungi Memberkati kami Bahkan kemungkinan kami bersekutu saat ini Dari tempat kami masing-masing jauh dan dekat Ini juga kemungkinan yang Tuhan beri bagi kami Dan kami bersyukur Kami berdoa Kiranya persekutuan GPIB Yang terjadi Kini Di waktu-waktu yang akan datang Dalam keadaan seperti saat ini Terus bertumbuh berkembang Memancarkan sinar kasih Yesus Kristus Tuhan Kami mau berdoa Untuk gereja mu di Bulatan bumi ini Yang juga mengalami keadaan sukar dan sulit Karena Covid Tuhan tolong gereja mu Agar kembali bangkit Untuk menyatakan Tuhan ada di atas segala galanya Dan kami hanya berharap Kepadamu Kami berdoa untuk gereja-gereja mu di Indonesia GPIB Yang ada di kota Di desa Di pelosok sana Tuhan tolong Hanya dalam pertolongan Tuhan Kami dapat melaksanakan Tanggung jawab kami Kami berdoa untuk Bangsa dan negara kami Tuhan sertai Pemerintah kami Pak Presiden Dengan para Pembantunya Yang terus Mengupayakan Berbagai hal Untuk mengatasi Keadaan Yang terjadi Di negeri kami ini Tuhan tolong mereka Kami percaya Engkau Tuhan akan memahkai mereka Untuk menghadirkan Kuasa dan berkat mu Bagi setiap kami Kami berdoa Bagi saudara-saudara kami Takh pendeta Penatua diak Dan warga jemaat Yang mengalami Pergumulan Karena COVID Tuhan Tolong Dalam pertolongan mu Ya Tuhan Kami bangkit Untuk menyatakan Kau Yesus Tabib Di atas segala tabib Kami berdoa Untuk kegiatan Di bulan Pelkes GPIB Karena keadaan Kamis Di negeri kami Seperti Begini Maka Berbagai cara Dilakukan Dan Tuhan Tolong kami Supaya Semua yang Direncanakan Baik oleh majelis Sinode Mupel Mupel Dan jemaat Jemaat Dapat dilaksanakan Dalam tuntunan Dan bimbingan Tuhan saja Tuhan Allah Inilah syukur Hati kami Doa Sembayang kami Kami naikkan Kepadamu Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan kami Juru selamat Dunia ini Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton